Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah dan asal-usul kemunculan syiah Secara fisik sulit dibedakan antara pengadut islam dengan syiah Akan tetapi jika diteliti lebih dalam terutama dari sisi akidah Perbedaan di antara keduanya ibarat minyak dan air Sehingga tidak mungkin disatukan Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara Ada pun menurut terminologi syariat Syiah bermakna mereka yang menyatakan Bahwa Ali bin Abu Talib lebih utama dari seluruh sahabat Dan lebih berhak untuk menjadi kalifah kaum muslimin Begitu pula sepeninggal beliau Syiah mulai muncul setelah pembunuhan kalifah Usman bin Affan Pada masa kekalifahan Abu Bakar Omar Masa-masa awal kekalifahan Usman Yaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya Umat islam bersatu tidak ada perselisihan Kemudian pada akhir kekalifahan Usman terjadilah Berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan Muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezaliman Mereka membunuh Usman Sehingga setelah itu umat islam pun berpecah belah Pada masa kekalifahan Ali juga muncul golongan syiah Akan tetapi mereka menyembunyikan pemahaman mereka Mereka tidak menampakkannya kepada Ali dan para pengikutnya Saat itu mereka terbagi menjadi tiga golongan Yang pertama golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan Ketika mengetahui sekte ini Ali membakar mereka Dan membuat parit-parit di depan pintu masjid Bani Kandah Untuk membakar mereka Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya Dari Ibnu Abbas Ia mengatakan Suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang zindik Syiah yang menuhankan Ali Andekan aku yang melakukannya Aku tidak akan membakar mereka Karena Nabi pernah melarang penyiksaan Sebagaimana siksaan Allah dibakar Akan tetapi aku pasti akan memenggal Batang leher mereka Karena Nabi bersabda Barang siapa yang mengganti agamanya Murtad Maka bunuhlah ia Yang kedua golongan Sabbah Pancelah Ali mendengar tentang Abu Saudah Abdullah bin Sabah Bahwa ia pernah mencela Abu Bakar dan Omar Maka Ali mencarinya Ada yang mengatakan bahwa Ali mencarinya untuk membunuhnya Akan tetapi ia melarikan diri Yang ketiga golongan Mufadillah Yaitu mereka yang mengutamakan Ali Atau Abu Bakar dan Omar Padahal telah diriwayatkan secara mutawatir Dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda Sebaik-baik umat ini setelah Nabinya adalah Abu Bakar dan Omar Riwayat semacam ini dibawakan oleh Imam Bukhari Dalam kitab sahihnya Dari Muhammad bin Hanafiah Bahwa ia bertanya kepada ayahnya Siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah Ia menjawab Abu Bakar Kemudian siapa? Dijawabnya Omar Dalam sejarah Syiah mereka terpecah menjadi lima sekte yang utama Yaitu Kaisaniyah Imamiyah Rafidah Zaidiyah Gulat dan Ismailiyah Dari kelima sekte tersebut lahir sekian banyak cabang-cabang sekte lainnya Dari lima sekte tersebut yang paling penting untuk diangkat adalah sekte Imamiyah atau Rafidah Yang sejak dahulu hingga saat ini senantiasa berjuang keras untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin Dengan berbagai cara kelompok ini terus berusaha menyebarkan berbagai macam kesesatannya Terlebih setelah berdirinya negara Syiah Iran yang menggulingkan rejim Shah Reza Rafidah menurut bahasa Arab bermakna meninggalkan Sedangkan dalam terminologi syariat bermakna mereka yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Omar Berlepas diri dari keduanya mencela lagi menghina para sahabat nabi Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata Aku telah bertanya kepada ayahku siapa Rafidah itu Maka beliau menjawab mereka adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Omar Sebutan Rafidah ini erat kaitannya dengan Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abu Talib Dan para pengikutnya ketika memberontak kepada Hisam bin Abdul Malik bin Marwan di tahun 121 Hijriah Syekh Abu Hassan al-Ashari berkata Tak kala Zaid bin Ali muncul di Kufah Di tengah-tengah para pengikut yang membayatnya Ia mendengar dari sebagian mereka celahan terhadap Abu Bakar dan Omar Ia pun mengingkarinya hingga akhirnya mereka para pengikutnya meninggalkannya Maka beliau pun mengatakan kepada mereka Kalian tinggalkan aku Maka dikatakanlah bahwa penamaan mereka dengan Rafidah dikarenakan perkataan Zaid kepada mereka Rafadu Muni Demikian pula yang dikatakan oleh Syairul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmuk fatawa Pencetus paham syiah ini adalah seorang Yahudi dari negeri Yaman San'a Yang bernama Abdullah bin Sabah al-Himyari Yang menampakkan keislamannya di masa kekalifahan Usman bin Affan Abdullah bin Sabah mengenalkan ajarannya secara terang-terangan Ia kemudian menggalang masya Mengumumkan bahwa kepemimpinan imamah sesudah Nabi Muhammad seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Talib Karena petunjuk Nabi SAW menurut prasangka mereka Menurut Abdullah bin Sabah, Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Usman telah mengambil Ali kedudukan tersebut Dalam majmuk fatawa Abdullah bin Sabah menampakkan sikap ekstrim di dalam memuliakan Ali Dengan suatu slogan bahwa Ali yang berhak menjadi imam Khalifah Dan ia adalah seorang yang mashum Terjaga dari segala dosa Keyakinan itu berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu Sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Talib Ali yang mengetahui sikap berlebihan tersebut kemudian memerangi Bahkan membakar mereka yang tidak mau bertawabat Sebagian dari mereka melarikan diri Abdullah bin Sabah, sang pendiri agama syiah ini Adalah seorang agen Yahudi yang penuh makar lagi buruk Ia disusupkan di tengah-tengah umat Islam oleh orang-orang Yahudi Untuk merusak tatanan agama dan masyarakat muslim Awal kemunculannya adalah akhir masa kepemimpinan Khalifah Usman bin Affan Kemudian berlanjut di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Talib Dengan kedok keislaman semangat amar ma'ruf Nahi mungkar dan bertopengkan tanah sub Giat beribadah ia kemas berbagai misi jahatnya Tak hanya akidah sesat bahkan kufur Yang ia tebarkan di tengah-tengah umat Gerakan provokasi masa pun dilakukan untuk menggulingkan Khalifah Usman bin Affan Akibatnya sang Khalifah terbunuh dalam keadaan terzalimi Akibatnya pula silang pendapat diantara para sahabat pun terjadi Rafidah pasti syiah Sedangkan syiah belum tentu Rafidah Karena tidak semua syiah membenci Abu Bakar dan Umar Sebagaimana keadaan syiah Zaidia Sekte syiah yang paling ringan kesalahannya Wallahu'alam bisawab Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton